Assalamualaikum semuanya sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini dukung saya ya klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya oke sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang di sebuah taman pinggiran kota terlihat seorang bapak sedang bersendau gurau dengan anak perempuannya yang masih balita si anak begitu gembiranya berada di gendongan pundak sang bapak bergaya seakan-akan sekor kuda yang sedang dinaiki tanpa lelah sang bapak terus mengajak anaknya berkeliling melalui jalan setapak yang berada di taman itu di belakang bapak anak itu seorang perempuan cantik terlihat ikut mengikuti dari senyumnya yang ceria tampak bahwa ia pun tengah merasakan suatu kebahagiaan sementara itu di sebalik pohon cemara yang tinggi sepasang mata mengawasi bapak anak dan ibunya yang sedang bergembira tidak seperti keluarga kecil yang sedang bergembira itu bulir-bulir air mata justru menetes membasai pipinya semakin ia memandangi keluarga kecil itu semakin deras mengalir air mata jelas pada raut wajah itu kesedihan yang mendalam sedang ia rasakan sepagi itu saat azan subuh belum berkumandang saat ayam-ayam jantan belum lelah berkokok di sebuah rumah terdengar derak sebuah benda pecah disusu suara tangis seorang anak kecil lalu dias oleh sumpah serapa yang sangat mencemari pendengaran mas apa kamu ini selamanya mau begini buat makan sehari saja susah buk mikir kamu itu mas cari kerja yang lain dong usaha dari dulu narik angkot berapa hasilmu mas berapa buat kebutuhan sehari saja tidak cukup kamu itu gak pernah mikir dong yang dimarai hanya terdiam ia memilih sibuk menenangkan buah hatinya tanpa pikir panjang ia menggendong sang buah hati diajaknya ke masjid begitu terdengar azan subuh terlantun merdu tidak memperdulikan ada berang lagi yang pecah berantakan sang laki-laki biarpun mendapat deraan sumpah serapa bertubi-tubi nampaknya mencoba memilih bersabar daripada meladeni kicauan sang istri bila mana suami lain pasti sudah meluncur itu kepalan tangan mendarat di bibi atau hidung sang istri bahkan di beberapa warta berita sang suami bahkan sampai tega membunuh sang istri namun Lukman sangat memegang teguh nasihat almarhum Pak D-nya terengiang benar di benaknya menenangkan jiwanya yang sebenarnya tengah berperang besar memilih bersabar atau memilih ego menguasai hatinya Pak D-nya selalu berpesan sewajibmu itu berusaha sekuat tenagamu sekuat pikiranmu lalu perkuat dengan doa setelah itu barulah kamu pasrahkan segalanya pada sang pencipta tanamlah padi maka kamu akan mendapati rumput tumbuh di sana tapi kalau kamu hanya menanam rumput sampai kamu mati pun padi tidak akan ikut tumbuh utamakan akhirat insyaallah dunia akan mengikutimu maka setiap kali istrinya berkicau Lukman selalu menyegarkan kembali alam kesadarannya dengan pesan sang Pak D sebisa mungkin ia singkirkan jauh-jauh ego dalam hatinya dimana ego itu selalu berbisik Lukman kamu itu laki-laki kamu itu seorang suami bagaimana bisa kamu diinja-inja oleh istrimu gambar mukanya sesekali tampar wajahnya tunjukkan kalau kamu itu laki-laki Lukman menarik nafas dalam-dalam tidak yang seharusnya ia lakukan adalah menasehati istrinya bukan ia tidak mau melawan ia memang sangat mencintai Savitri dan ninalah alasan terbesar ia tidak mau meladeni kicauan istrinya ia sangat menyayangi Nina ia berharap akan selalu bisa menjadi contoh yang baik buat anaknya Savitri sangat kesal dengan pekerjaan sehari-hari suaminya baginya penghasilan sang suami sangat jauh dari rasa cukup untuk belanja sehari-hari saja sangat mepet apalagi membeli benda-benda seperti sepeda motor mungkin hanya mimpi Savitri tidak menyadari bahwa cukup tidak cukup bukan terletak pada jumlahnya empat tahun sudah Savitri dan Lukman menjalani rumah tangga mungkin hanya setahun pertama Savitri bisa menerima Lukman apa adanya Lukman seorang laki-laki yang sejak berusia lima tahun sudah tidak punya bapak dan ibu kemudian diasuh oleh keluarga pakdenya sungguh ia bahkan tidak ingat bagaimana rupa bapak ibunya ia tidak ingat apakah lembut jemari ibunya selalu membelai sebelum tidur ia juga tidak ingat apakah bapaknya pernah menggendongnya naik ke pundak namun ia merasa kasih sayang pakde dan budenya sudah sangat lebih dari cukup meski ia kini harus kembali menjalani kehidupan yang sangat menguras kesabarannya apalagi tinggal di rumah mertua ada kalanya seringkali ia harus mengelus dada bukan karena mertuanya mertuanya justru sangat baik tapi anak mertuanya lah anak mertuanya itu Savitri ibu dari anaknya Nina hari itu penembang benar-benar sepi bahkan untuk sekedar menutup uang bahan bakar saja terasa berat apalagi setoran belum buat istrinya meski mertuanya bisa memahami bahwa keadaan memang sedang sulit tapi Savitri pasti akan kembali berkicau dengan lantang berteriak-teriak tidak karuan menyumpah serapah dan hari ini ia tidak yakin apakah cadangan kesabaran di hatinya masih tersisa sore menjelang maghrib dengan langkah guntai Lukman berjalan pulang gerimis mengiringi langkahnya yang seperti tersendat serasa berat untuk segera sampai rumah bayangan raut muka istrinya serasa lebih menyeramkan dibanding demit-demit kuburan namun rengekan manja si buah hati serasa mengiris-iris perih ulu hatinya kerinduannya yang tidak akan pernah padam kasih sayang yang tidak akan pernah punah tiga lembar uang sepuluh ribu itu dilempar bagai kotoran yang tercampakkan apa ini mas seharian cuma dapat tiga puluh ribu kamu kerja apa main sih mas kalau hanya main sebaiknya kamu pergi saja dari sini suami macam apa kamu ini mas mendengar itu pak pardi dan bu pardi mertua lukman dengan nada tinggi justru memarahi safitri sementara lukman dengan penuh kasih sayang menggendong nina menenangkan agar tidak menangis dalam dekapan sang bapak gadis kecil itu merasa tenang meski masih sesenggukan selesai membersihkan diri dan sholat maghrib dengan tertunduk lukman nampak menghadap bapak ibu mertuanya sejenak tidak ada kata terucap pak pardi dan istrinya dengan sabar menunggu hingga pada akhirnya pak bu rasanya lebih baik saya pergi dari sini sebagai suami bukan berarti saya ingin lepas dari tanggung jawab tapi saya merasa apa yang saya lakukan belumlah bisa membuat safitri bahagia justru sebaliknya daripada membuat ia kecewa lebih baik safitri saya kembalikan kepada bapak dan ibu bila memang harus terjadi saya ikhlas menceraikan safitri saya doakan semoga kelas safitri mendapat pendamping hidup yang jauh lebih baik dari saya betapapun mertuanya mencoba menahannya merayunya namun kali ini pendirian lukman sudah bulat ia bukanlah suami yang safitri harapkan daripada semakin menyakiti hati dan perasaannya lebih baik ia ceraikan safitri tentu hal ini pula yang safitri harapkan dalam pada itu akhirnya perceraian pun terjadi hanya safitri yang bisa tersenyum sedangkan pak pardi dan bu pardi dengan hati yang sangat berat terpaksa harus merelakan kepergian lukman sang menantu bukan saja menantu melainkan justru sudah mereka anggap sebagai anak sendiri Nina adalah bagian keluarga yang paling merasa kehilangan setiap malam bahkan mengigo menyebut-nyebut nama bapaknya tidak tahan melihat itu sang kakek pun mengantar Nina kepada bapaknya pak pardi yakin Nina akan lebih bahagia dalam asewan lukman setahun berselang nama lukman seakan telah menjadi debu bagi safitri apalagi sebulan lalu ia telah resmi dipercunting oleh seorang kaya raya suaminya memang seorang duda tapi seorang duda yang kaya raya tidak seperti lukman mantan suaminya dulu melarat kini yang ada adalah nyonya rangga nyonya rangga pervira pengusaha kaya raya hari-haya hari-hari kendaraan kendaraan yang ia inginkan sudah nangkering di garasi dulu dulu kemana-mana ia membawa tas kresek kini melihatnya saja seakan timbul perasaan jijik kini tas-tas mahal bermerek terkenal selalu tergantung di tangan atau bundanya sepatu yang ia pakai juga bukan merek-merek sembarangan pergaulannya bukan lagi seperti tetangga-tetangga di kampung dulu yang paling banter nongkrong di warung buksairah tapi kini mal-mal dan pusat-pusat perbelanjaan seperti rumah sendiri baginya kebahagiaan itu sedikit ternoda ketika setahun setelah pernikahannya bayi yang ia kandung harus lahir dengan kondisi sudah tidak bernyawa ada sedikit rasa kecewa dan sedih memang namun sebulan dua bulan setelahnya kembali tawa dan tawa yang menghiasi hari-harinya setahun lebih setelah kandungannya yang pertama kembali ia melahirkan kali ini bayi itu bertahan kesibukannya bertambah meski di rumah ada baby sister dan beberapa pembantu toh untuk urusan si kecil ia tetap menanganinya sendiri bayi lucu dan mengemaskan itu pun berusia dua tahun ketika tanpa sebab yang jelas pada suatu sore tiba-tiba kejang dan mengalami sesak nafas belum sempat Savitri dan suaminya membawa ke rumah sakit rupanya Tuhan berkenendak anak kedua mereka meninggal bagaimanapun seorang Savitri yang silau akan kemerlapnya harta benda dua kali kehilangan seorang anak membuatnya sedikit meratap ia teringat anaknya bersama Lukman betapapun ia kurang memberi kasih sayang pada Nina namun sebagai seorang ibu rasanya kerinduan itu tetap terbesit Savitri terhenyak dari lamunannya ketika tanpa sengaja matanya melihat sesuatu yang aneh di lantai rumah ia mengamati sesuatu itu lebih cermat sedikit bergidik ketika ia menyadari bahwa sesuatu yang aneh itu adalah beberapa bekas tapak kaki bukan bentuk tapak kakinya tapi ukurannya lantai rumahnya menggunakan keramik berukuran 40 cm sedangkan tapak kaki itu panjangnya melebih dua keramik ia kemudian segera menyimpan bekas tapak kaki di lantai itu menggunakan ponselnya lalu dengan nada tinggi ia memanggil salah satu pembantu di rumahnya Savitri ingin memastikan apakah tapak itu sungguhan atau efek kotoran yang kebetulan membentuk gambar telapak kaki nah kamu lihat ini gambar apa tanya Savitri begitu Mainah datang memuni panggilannya gadis itu tentu terheran melihat gambar itu bagaimana mungkin telapak kaki sebesar itu membekas di lantai tidak ada orang iseng di rumah itu Mainah segera membersihkan tapak kaki yang mengecap di lantai begitu perintah Savitri meluncur Mainah lebih terheran ketika bekas sucian tapak kaki itu berwarna kemerahan dengan bau anjir yang sangat menyengat ketika Savitri memperlihatkan foto tapak kaki yang membekas di lantai Pak Rangga suaminya hanya melihat si gelas foto itu lalu mengembalikan ponsel istrinya dengan acuh tidak acuh seakan bukan hal penting baginya dan itu membuat Savitri kesal malam itu di suatu tempat tampak seorang sedang membakar dupa lalu menaburinya dengan berbagai macam bunga entah entah apa yang seseorang itu lakukan seperti suatu ritual mulutnya tampak berkumat kamit sesekali tampak menyembah-nyembah seperti ada seseorang berada di hadapannya di akhir ritual itu tampak seekor ayam hitam legam menggelepar setelah disembelih dan darah yang terkumpul dari sembelian itu digunakan untuk menyiram sebuah boneka sesaat kemudian seseorang itu tampak kembali menyembah-nyembah jarum jam menunjukkan angka 10 malam hari Savitri hanya ditemani beberapa pembantunya di rumahnya yang mewah megah Pak Rangga suaminya sudah dua hari ini pergi keluar kota Pak Rangga mempunyai usaha jual beli besi-besi bekas terkadang membeli dari luar negeri lalu dijual kembali sesampai di Indonesia tentu saja melalui usahanya itu kekayaan Pak Rangga semakin menumpuk-numpuk Lukman Lukman kamu mana bisa kaya kecuali kamu pakai pesugihan kamu itu balungan kere balungan melarat kata batin Savitri sadis lamunan akan zaman melarat bersama Lukman sedikit terkikis ketika dari lantai bawah ia mendengar cerit seseorang Savitri terhenyak apakah ada perampok menyatorin rumahnya atau ada sesuatu yang lain tapi ia memiliki beberapa satpam di rumahnya dan tentu bukan sembarangan satpam yang bekerja di sana mereka adalah para ahli seni-seni bila diri jempolan Savitri baru saja akan melangkah turun ketika Yayu pembantunya yang lain mengabari bahwa Mainah tiba-tiba menjerit disertai kejang-kejang dan muntah darah Savitri segera bergegas mengikuti Yayu lalu dengan mata kepala sendiri menyaksikan bagaimana Mainah sedang menggelepar meregang nyawa Mas Ujang cepat bawa Mainah ke rumah sakit Perintah Savitri kepada Mas Ujang yang sudah berada di kamar Mainah Mas Ujang dan beberapa pembantu sudah akan mengangkat Mainah ke dalam mobil ketika tubuh gadis itu tiba-tiba lemas ya gadis itu telah terdiam terdiam untuk selama-lamanya meninggalkan raut muka yang menyeringai bagaimana sakit yang luar biasa dan mata yang melotot malam itu seketika gempar Savitri pun menghubungi suaminya namun jawaban dari seberang sana cukup membuat hati Savitri tersentak sudah kamu urus saja telepon keluarganya beri mereka uang beres kan kematian Mainah yang tidak wajar membuat Savitri merasa ngeri ia melihat dengan kepala sendiri bagaimana kedua mata Mainah melotot seperti tidak meninggalkan lubangnya sementara itu dari mulutnya terus mengeluarkan darah kehitaman 3 bulan berlalu setelah meninggalnya Mainah kini 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 tinggal Savitri sendiri tentu hanya berdua dengan suaminya saat suaminya berada di rumah dalam kesepian yang menyelimutinya ada semacam perasaan rindu akan akan Lalu saat-saat pertama keindahan itu ia rajut bersama Lukman. Saat segalanya masih penuh asa. Kini, ia bermandi kemewahan. Apa yang ia inginkan bisa dengan mudah ia dapatkan. Namun kehampaan di hatinya, setiap hari menari-nari bagikan mengejeknya. Menyesakan rasa gelisah yang tidak dapat ia temukan jawabannya. Seperti biasanya, di rumah yang besar megah bagi istana itu, Savitri mencoba menghibur diri. Sebuah karaoke lengkap dengan sound system yang mumpuni menemaninya malam itu. Ah, suaminya entah kemana. Pamitnya bisnis keluar kota. Tidak mempertulikan keberadaan suaminya. Dengan suara jauh dari kata merdu, ia terus berdendang. Baik itu lagu tembang-tembang kenangan, ataupun dangdut tergini. Di selaka asikannya itu, sepintas dalam nyanyiannya ia mendengar. Ada suara lain yang ikut bernyanyi. Bahkan, setelah beberapa kali berganti lagu pun, suara lain itu tetap mengikuti. Padahal, ia hanya sendirian di rumah. Menyadari itu, Savitri menghentikan sesenak nyanyiannya. Suara itu pun ikut lenyap. Namun, sesaat kemudian, mikrofon itu kemudian berdenging, memekik di telinga Savitri. Disusul, suara wanita tertawa mengikik. Savitri melemparkan mikrofon itu. Segera, ia berlari menuju kamarnya. Sesaat dalam ketakutannya itu, ia melihat seorang berdiri di pojok tangga. Diam, dan hanya berdiri mematung, memandanginya dengan rarut muka yang sangat pucat. Seorang itu adalah Mainah. Baru selangkah masuk ke dalam kamar, Savitri melihat sesosok wujud terbungkus kain kafan terbujur di atas spring bed. Melihat pemandangan itu, tak ayal. Savitri limbung seketika. Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini. Di playlist cerita bergambar. Sekali lagi, terima kasih ya. Jangan lupa like, komen. Share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirur kawan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!